Buat nomor 8, kata-katanya adalah preambul. Gue yakin, lo yang rajin upacara hari Senin pasti akan sangat kenal dengan kata-kata ini. Oh, lo gak sering ikut upacara? Oke, udah. Biasanya ada di mana jawab preambul? Ini ya, Undang Dasar 45. Pembukaan. Nah, udah jelas. Berarti kalau lo jawabnya pembukaan, itu salah. Kenapa? Karena ini adalah antonim. Lawannya pembukaan adalah penutup. Gampang. Jawabannya langsung yang D. Artinya gini, oke gue coba jelasin deh. Biasanya di suatu dokumen ada bagian-bagian yang biasa pembukaan, lalu isinya sendiri dan penutup. Oke, kita coba lihat. Ini bisa diisi oleh preambul atau pilihan lainnya apa? Coba sinonim dari preambul. Tadi ya, si pembukaan ya. Oke. Apa lagi coba kira-kira? Prolog, betul. Prolog tuh cerita misalnya apa? Misalnya lo nonton film, terus ada-ada prolognya di depan narasi. Jadi dia berjalan. Misalnya gini, bumi tahun 2200 sedang perang. Nah, itu ada prolognya istilahnya kayak gitu. Nah, berikut yang di tengah. Oh, satu lagi preambul. Pembukaan ada gak kata-kata yang biasa dipakai di sini? Ya, kalau bahasa Inggris jelas ya. Preface, introduction, nah itu kita gak usah pake lah. Pengenalan, kata pengantar. Kata pengantar biasanya juga agak beda. Tapi bisa ditaruh di depan, tapi ini merupakan bagian yang berbeda. Apa lagi coba? Pendahuluan, oke. Bisa. Ini biasanya ditaruh di bagian depan. Apa lagi kira-kira? Pernah denger ini gak? Sekapur Siri. Nah, jadi gini. Sekapur Siri itu adalah biasanya dipakai di dokumen-dokumen lama atau untuk sekedar, apa ya, dokumennya itu kesannya itu kayak sakral atau apa. Ini sekedar Sekapur Siri. Jadi buku-buku lama itu ada depannya Sekapur Siri. Artinya apa? Mana kapurnya? Mana sirinya? Bukan kayak gitu. Jadi Sekapur Siri adalah, biasanya kalau kita mau masuk ke rumah orang tertentu, di kultur-kultur Indonesia zaman dulu, kita bawa kapur dan Siri. Kapurnya buat apa? Buat supaya gak ada kecoa. Ya, enggak. Siri buat ngiri, jelas. Nah, oke. Ini biasanya taruh di depan. Di depan. Nah, sekarang di tengah. Di tengah biasanya apa? Batang tubuh ya, isi atau? Batang tubuh. Batang tubuh. Lupa, ada satu lagi yang di sini nih. Nah, ini mukadimah masuk sini ya. Mukadimah itu dari istilah Arab. Artinya sama juga pembukaan. Biasanya dokumen-dokumen yang organisasi-organisasi Islam, biasanya pakainya bukan preambul, tapi mukadimah. Artinya sama aja. Oke, lanjut ke yang terakhir. Tengah, eh, depan, tengah, akhir. Nah, kalau akhirnya apaan? Penutup. Penutup, oke. Penutup, apa lagi? Epilog. Ada lagi kata-kata yang lain? Oke, cukup ya. Sampai sini aja. Kebanyakan nih kata-kata kita udah dapet banyak banget kata nih. Apa? Tamat. Tamat biasanya. Ya, bukan bagian sih. Tamat itu biasanya kata-kata di bawahnya aja. Tamat. Oke, jawabannya. Penutupannya yang D, penutup. Oh, satu lagi. Tadi ada. Oh, nggak ada klimaks di sini. Oh, tadi. Lupa.